Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin diantara kalian ada yang punya rice cooker dan rice cookernya itu ada yang aneh waktu nasi udah mateng dia gak mau jeglek atau gak mau pindah ke warm pertanyaannya apanya yang rusak kayak gitu ya, video ini cocok buat kalian waktu rice cooker gak mau pindah ke warm padahal nasi udah mateng yang rusak adalah termostat kenapa kok seperti itu, bukannya termostat itu waktu panasnya udah cukup akan menghilangkan daya rekat pada magnet kemudian bakal mendorong bagian dalamnya untuk terbuka seperti ini yang akhirnya bisa memindahkan switch dari cook ke warm serta memutuskan arus gitu ya memang betul seperti itu tapi pada kenyataannya di dalam termostat itu kalau misalnya per di dalam sini bukan per yang ini ya di dalam sini ini ada per lagi kalau misalnya per yang di dalam ini udah rusak rusak gak mau melar lagi atau udah terlalu lembek dia maka dia ya gak bisa memicu saklar yang di dalam ini untuk terlepas nah ini ada pernya guys di dalam sana ada pernya ini memang sengaja gak saya buka males mau bukanya jadi ya gitu di dalam ini ada per makanya waktu saya tekan ini balik lagi beda dengan per yang di luar kalau per yang di luar ini ditekannya lewat sini kalau per yang di dalam sini ditekannya lewat sini nah kalau per yang di dalam ini udah kaku dia gak bisa balik lagi ke sini guys secara default termostat itu gak lengket seperti ini tapi waktu begitu pancinya atau innernya udah dipasang dia bakal nekan ya bakal nekan tombol ini seperti ini kemudian waktu kita pindahin dari cook ke eh dari worm ke cook ini otomatis ikut nempel gitu atau ke atas ini ya posisinya dia ke atas gitu nah kalau misalnya nanti panasnya udah cukup otomatis dia akan lepas gitu karena per yang di dalam itu mendorong tuas ini dan akhirnya tuas ini akan mengaktifkan saklar serta memutuskan arus listrik ke elemen yang akhirnya nasi gak gosong jadinya tapi kalau ini gak bisa kembali lagi karena pernya udah lembek atau udah berkarat karena udah terlalu lama digunakan ya ya itu bakal gak bisa balik lagi disini kayak gitu itulah jawaban untuk teman-teman yang punya rice cooker tapi udah cook eh udah cook udah mateng nasinya gak mau jelek dan mengakibatkan nasinya gosong ini yang harus kalian ganti caranya kalian bisa tonton di video saya yang lain gimana caranya mengganti termostat rice cooker gampang banget sekarang kita bahas termostat yang lain ya di dalam rice cooker tertentu itu ada dua buah termostat ada termostat yang besar untuk elemen ada termostat kecil untuk heater kayak gitu tapi termostat yang kecil ini juga berhubungan sama termostat yang besar artinya berhubungan sama arus listrik yang mensupply elemen seperti itu kalau misalnya termostat yang kecil termostat heater ini udah rusak dia bakal memutuskan arus listrik ke bagian sini ke bagian elemen besar akhirnya nasinya gak mateng atau belum mateng udah jelek kayak gitu seringnya termostat itu kalau rusak nasinya belum mateng udah jelek itu yang paling sering tapi ada kasus-kasus tertentu nasinya udah mateng tapi gak jelek itu juga termostat yang rusak gitu berapa harga termostat kalian bisa cek di online shop ini harganya gak sampai 20 ribu tergantung lokasi ya kalau di Papua mungkin harganya lebih mahal ya karena di Papua kan jauh banget guys kalau di tempat saya ini sekitar 16-18 ribuan kayak gitu mungkin juga ada di tempat kalian yang sampai 50 ribu bisa jadi jadi itu dulu ya video kali ini gimana caranya atau apa yang rusak kalau misalnya termostat ya kalau misalnya rice cooker udah mateng nasinya tapi gak mau jelek yang rusak termostat yang besar ganti aja termostatnya dengan termostat yang baru semoga video yang singkat ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like subscribe dan bagikan video ini sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye di penggal hujan guys oh iya buat teman-teman yang gak bisa ngeklik link yang misalnya saya kasih di jawaban komentar kalian kalian bisa buka channel ini di youtube mobile maksudnya di di m.youtube.com pakai browser ya jangan pakai aplikasi karena beberapa link memang ada kebijakan tertentu dari youtube memang link gak bisa disertakan di komentar atau di deskripsi seperti itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye 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 selamat menikmati selamat menikmati